hai 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 ini ruang apa kan kantor ini ini yang kedua kali ya kipas angin ya hai 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 kayak anggap-anggap ini terus mempat sini obat pagar mempat pagar terus masuk ini ya keliling dia terus ke ujung Router ya Router Wifi Hai ini tangannya makin mungkin gak terbeli jokongkali enggak ada gunanya dicongkel bisa ambil jalan kompon ini satu-satunya keyboard dua-dua set yang diambil itu masuk ke dalamnya ambil tarik ya udah oke karena kecil kan iya apanya kecil itu Aikan merendelnya disini ya di bawah bolnya ambil kipas angin juga nah itu itu kipas angin enggak digembok ini Bu kemudian digembok lah di congkelnya digembok hai 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 saya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Apa saja yang hilang? Yang hilang komputer 2 set, kipas angin 2, kemudian wifi Kalau untuk perkiraan kerugiannya berapa? Di atas 6 juta saya rasa Pak ya, di atas 6 juta itu Saya sebagai warga lingkungan petiwi ini, warga ini merasa cukup khawatir dan cemas dengan keberadaan warna ini Apalagi itu terbuka 24 jam Jadi saya juga merasa terganggu dengan keberadaan warna ini Karena sering itu tengah malam itu ada kebisingan atau kericuhan yang terjadi di warna itu Karena waktu 4 jam bukannya Artinya warga sudah resah ya? Iya, warga sudah resah Karena apa? Karena banyak juga warga-warga yang menjemput anaknya dan mencari anaknya di warna tersebut untuk menyuruh pulang Harapannya buk seperti apa? Ya harapan saya sebagai warga jalan petiwi ini khususnya yang berada di dekat warna Untuk pemerintah setempat harap menutuplah warna tersebut Untuk jangan membuka apalagi ini berada di depan sekolah Oke Terima kasih telah menonton!